Halo every guys, kalau kalian gak begitu paham ini gabungan dari hello everyone dan hello guys jadi di video gue kali ini gue mau nge-share sedikit teknik yang lumayan berprofit ya mungkin langsung aja kita lihat hasilnya disini gue udah grinding 343 menit stamina dan hasilnya adalah zeninya 734.000 sekarang 735.000 dan belum yang apa sih receh-recenya ini belum gue jual-jualin dan hardskinnya dapat 4300 hampir 4.000 hampir 4.400 ya dan ditambah 30 Royal Jelly Hai nah coba sekarang gua jual hasil dari drop-an nya yang nggak pakai ini dapat 48.000 Hai jadi zeninya sekarang yang gua dapat adalah 788.000 jadi sebelum gua mulai grinding tadi jadi zeninya gua gua pakein di enhance ya jadi sisa 2000-an zeny gitu dan hardskin gua gua simpen 0 gua nggak megang satupun hardskin jadi memang mulainya pure 0 hardskin dan zeninya cuman 2000-an gitu dan sekarang hasilnya segini Hai dan kalau kita hitung biar nggak salah hitung ya pakai kalkulator Nah jadi 440.000 dikali 400.000 dikali gua ada berapa biji tuh ada 4400 malah sudah sekarang kali 4400 sama sama dengan 2 juta 173.000 ditambah 793.000 Hai Oh ini Oke 2 juta 966.000 mungkin setelah stamina gua kuning mungkin bisa dapat tiga jutaan ya Hai dan kurang lebih buildnya begini Hai buildnya simple aja sih sebenarnya cuman butuh deks doang cuman butuh deks aja yang lain kayaknya kurang dibutuhin tadinya gua pengen bikin build critical juga tetapi setelah gua kalkulasi tuh ya modalnya lebih gede daripada build double strap ini jadi gua pakai double strap aja lebih murah kan lagian kartunya bisa kepake untuk cara utama kita main blood card 2 dan look ini kayaknya enggak usah jadi fokus di deks aja kalau teman-teman mau ngikutin build ini memakai build ini dan ekipnya kurang lebih begini ya Hai yang paling penting tunnel bracelet Matt mystery bow slot 2 isi man blood 2 man blood ini 20% damage ke monster tanah terus tight ya tier tiga terus kekir beret-kir beret ini cuman isi mumy bintang jadi nambah hit sama flini pakaian untuk woe pvp gua dan kebetulan ada teks 440 nya terus ancient cap Hai ada moranya attack plus 34 belum gua update tiernya terus eye of down das fail rune boots rune boots juga ada moranya attack plus 31 gua enggak punya enchant mora yang begitu sulit sih cuman kayak gitu-gitu aja teka teku saja yang gua pakai disini Hai dan glove tier 2 Hai banyak semut sih aksesoris keduanya gua pakai plus 4 Luna Bros slot satu gua pakai Luna Bros ini karena ini termasuk aksesoris yang termurah ya untuk diselotin dan kebetulan pas gua beli ada ada enchant nya juga attack plus 30 lumayan enggak ada update tiernya dan disini gua colok Ultraman card gua di daripada Ultraman gua gua deposit menambah HP kan jadi disini Ultraman gua pakai untuk nambahin damage ke Brut dan Demon Monster Devil Wing Golden March Golden March ini juga sebenarnya gua enggak butuh sih ya jadi kalau temen-temen enggak punya ekip gacha jadi enggak jadi masalah Hai enggak seberapa mahal kan enggak ada charblade enggak ada moral dan disini gua enggak ada rune juga gua enggak masuk guild jadi enggak ada rune ini enggak gua pakai expert precision stone terlalu mahal dan apa ya gua saranin temen-temen kalau punya medium job portion ini disimpan aja untuk slave yang jadi kalau selesnya udah masuk job 2 level 40 langsung di cegukin medium job portion ini sampai dapat double stress level 10 Hai dan bahwa yang gua pakai adalah 6stak original wheel seafood sub ini dia nambah attack plus 40 dan ignore defense 2,5 persen terus slow attack alloys layout slow attack alloy ini 10.000 harganya untuk 30 menit jadi kalau 3 jam kurang lebih butuh 6 ya jadi ya 60 ribuan gitu leh Hai terus deks milby deks milby ini kita bisa pakai bug dari NPC premium jadi kita makan gratis lah deks milby ini jadi enggak ada peneluaran tambahan dan buffnya sudah status sudah sekarang kita ngebahas skillnya skillnya disini gua pakai apa roju karena dia ada Rob Rob ini menambah 20% kemungkinan mengkop mendapat copy dari material drop-an yang kita dapat jadi jadi kalau dapat hardskin 2 itu ada chance kita dapat hardskin 4 Hai Oke dari tif sebenarnya skill tif ini enggak ada yang pengaruh ke skill rojunya jadi ya gua ambil improve free double attack hiding enchant poison ambus untuk ngebuka backstab nya terus di skill rojunya ini gua ambil double stress 10 yang paling penting double stress 10 karena inilah yang skill utama kita ya Hai terus net 5 setelah ambil double stress 10 gua fokus ke Rob level 10 setelah itu ambil future I ya mungkin sampai maksimum sampai bisa nanti jadi stalker eh ya terus mungkin nanti gua bakal full in plagiarism Hai karena ini bisa meng-copy terus site atau enchant deadly potion untuk nambahin damage kita mungkin itu aja eh adventure book gua ini kurang lebih gini atributnya attack plus 439 deks plus 2 dan ada tambahan damage ke sebrutnya enggak ada kayaknya demi human Refine attack 22 udah gitu aja Hai enggak seberapa tinggi dan enggak seberapa mahal dan gen stamina gua udah habis 360 dan hasilnya segini 821.000 Zeny dan hard skinnya mana harusnya turunnya Hai hard skinnya 4582 dan Royal Jelly nya mana Royal Jelly nya 30 ya Royal Jelly nya 30 satunya 7300-an ya dapet Hai 210.000an gitu lumayan lah Hai jadi dengan premi tiga hari atau dua hari itu premodal premi kita udah balik dan sisanya kita ngambil tinggal menikmati profitnya aja oke kurang lebih mungkin kayak gitu kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar boleh juga di like subscribe share basinglah terserah mau diapain sekian terima kasih see you again next time bye bye